Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Hoiron Nisa You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam and Nizam How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection So, without further ado, let's get to the lesson SMA Islam and Nizam As we have learned last week about prepositional praise Today we are going to talk and learn about the adjective clause Today we are going to talk and learn about the adjective clause The first is we talk about the definition about the adjective clause itself As we know that we have to know it about the definition about the adjective clause first To know about this term, this new term Oke, jadi kita harus mengetahui dulu Apa sih adjective clause itu sebelum kita mempelajari lebih lanjut Nah, ternyata Adjective clause is a clause or a series of words Which has a role like an adjective Unlike the name, adjective clause does not always contain common adjective words Nah, jadi ternyata adjective clause ini adalah clause Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah causa Yang memiliki peran sebagai adjective Dimana dia menerangkan si benda Atau menerangkan si noun Nah, tidak seperti namanya Adjective clause Kita pasti langsung pikir tentang Pasti ada adjective di dalamnya Tidak Tidak selalu ada kata-kata adjective di dalamnya Apa aja kalimat kata-kata adjective itu Seperti beautiful, pretty, bad, good, etc Tidak selamanya Adjective clause itu mengandung adjective ternyata Nah, adjective clause ini ternyata adalah Kausa atau kalimat Yang berperan sebagai menerangkan si noun Dia memberi deskripsi tentang si noun Maka dia disebut dengan adjective Karena sifat si clause ini Dia menerangkan si noun Nah, apa sih bedanya Apa sih clause itu Apa sih praise itu Seperti sebelumnya Miss sudah selalu jelaskan Perbedaan clause and praise Nah, kalau clause itu Atau dalam bahasa Indonesia Kausa Adalah Kalimat yang lengkap Nah, dia ada subject Dan ada verb Kalau dalam bahasa Indonesia Ada subject dan ada predikat Maka baru bisa disebut Dengan klausa Nah, kalau praise Kalau clause itu Hampir sama dengan kalimat Tapi kalimat dia bisa Sudah ada complimentnya Atau dia sudah ada Pelengkapnya di belakangnya Pokoknya kalau Syaratnya adalah Ada subject dan ada verb Ya Kalau praise itu Ternyata adalah Kumpulan dari noun Atau Dia tidak bisa disebut dengan clause Karena dia tidak ada subject Dan tidak ada verb Tidak ada kata kerja di sini Contohnya ini Some beautiful dresses Dari kalimat I have some beautiful dresses Jadi Di clause itu Ada praise-nya Ternyata Sudah mengandung praise Maka biar lalu Dia bisa disebut dengan clause Nah, di dalam clause I have some beautiful dresses ini Some beautiful dresses Adalah contoh Praise Nah, dia termasuk ke dalam noun praise Kenapa noun praise? Karena di sini Dia berfungsi sebagai Si Noun Nah, kita masuk lagi ke adjective clause-nya Nah, kita bandingkan kedua kalimat ini Kalimat yang pertama The girl who was angry Snapped her friend With the rubber Nah Di sini Nah, kalian bandingkan kedua kalimat ini Sama-sama tidak memiliki Adjective kan? Tidak ada kata-kata Oh, kalimat I'm sorry ya Kalimat yang pertama Kita lihat Ada kata-kata Adjective Ada angry di sini Ya kan? Nah, kalimat yang kedua Ternyata di sini tidak ada adjective Tapi Kedua kalimat ini adalah Adjective clause Termasuk ke dalam adjective clause Kalimat yang mengandung adjective clause Nah, kalimat yang pertama The girl who was angry Snapped her friend With the rubber Nah, di sini Ada kata-kata Angry Nah, sebagai adjective Who was angry di sini Adalah Klaus ya Klaus Yang menerangkan si The girl Dia menerangkan si noun Maka Who was angry inilah yang disebut dengan Adjective clause Karena dia menerangkan si Girl Si the girl Ya kan? Dia mendeskripsikan Atau memberi Keterangan tambahan dari si The girl Nah, begitu juga dengan kalimat yang kedua Walaupun tidak mengandung adjective Ternyata Ada kalimat yang menerangkan si Manchester City Si noun Ada kalimat yang menerangkan si Manchester City Atau deskripsi yang menerangkan si Manchester City ini Nah, maka disebutlah dengan Whose owner is Sheikh Mansur ini Adalah Adjective clause-nya Karena dia lah yang menerangkan si Manchester City Oke Sejauh ini sudah mengertikan bayangan Apa sih adjective clause itu Nah Nah, lalu kita bisa lanjut Dengan ciri-ciri dari adjective clause itu sendiri The characteristics of adjective clause There are three characteristics of adjective clause Nah Ciri-ciri yang pertama adalah Just like any other clause Adjective clause has a copy subject and verb Nah, seperti clause-clause-clause yang lain Adjective clause ini Harus mempunyai subject dan verb Harus ada subject dan ada verbnya ya Seperti contoh ini She didn't remember which person she had bumped to Nah, disini ada She sebagai subject Dan didn't remember sebagai verb Oke Harus ada subject dan ada verb Itu ciri-ciri yang pertama Nah, ciri-ciri yang kedua Adjective clause ini Harus didampingi Oleh relative pronoun Dan relative adverb Nah Apa sih relative pronoun Dan apa sih relative adverb itu Nanti akan kita pelajari Di slide berikutnya Nah, seperti contoh ini I don't know where to go from here Nah, disini ada subject Dan ada verb Seperti Ciri-ciri nomor satu ya Lalu diikuti dengan Where to go from here Kita lihat disini Contoh relative adverb Adalah when, where, why Nah, disini ada where Nah, disini berarti Dia menggandung relative adverb Ya kan Aku tidak tahu Kemana harus pergi dari sini Ya kan Nah, disini ada where Sebagai relative adverb Jadi where to go from here Adalah adjective clause Yang menerangkan si ini Nah Nah, gitu ya Nah, ciri-ciri yang ketiga Adjective clause ini Memaparkan atau menambahkan deskripsi Atau informasi baru tentang si noun Nah, itulah fungsi dari adjective clause ini Dia menambahkan deskripsi dari si noun Nah, contohnya ini The glasses which you broke Is an expensive sunglasses Nah, disini The glasses Kacamata disini Diberikan keterangan tambahan Bahwa kacamata tersebut adalah Kacamata yang mahal Nah, jadi fungsi which you broke ini Adalah adjective clause yang menerangkan si The glasses Ya kan Jadi, disini keterangan tambahannya adalah Kalau kacamata yang mahal itu Adalah kacamata yang dirusakkan Si subject Si you ini Nah, itulah new informationnya Sebagai penerang Untuk penambahan keterangan Untuk si kacamata ini The glasses ini ya Next Nah, kita masuk ke Komponen adjective clause tadi Yang sudah misjelaskan Di ciri-ciri nomor dua Itu ternyata adjective clause itu Harus ada Relative adverb Dan harus ada relative pronoun Nah, kita bahas dulu yang namanya relative adverb Yaitu keterangan Yang menghubungkan si Kalimat tersebut Dengan si clause Si phrase dengan si clause Dihubungkan dengan si relative adverb ini Dialah yang menghubungkan Namanya relative berarti Dia yang merelate Menghubungkan Ya kan Nah, relative adverb itu ada empat When, where, why, and how Ya kan Nah, yang pertama When itu untuk menunjukkan waktu Seperti contoh di bawah ini I don't remember when she went into my room Nah, when she went into my room Kapan dia datang ke ruangan saya Adalah Di sini ada when Berarti dia termasuk relative adverb Ya kan Berarti when she went into my room Adalah adjective clause Yang menerangkan kalimat pertama Nah Maka when she went into my room Adalah adjective clause Ya kan Next example You can read by your own Bisa baca sendiri Ya kan Yang Contoh selanjutnya Kita langsung masuk ke yang nomor Dua Yaitu relative adverb yang kedua Itu adalah where Untuk menunjukkan tempat Untuk menunjukkan tempat Nah, di sini I don't know where to go from here Seperti contoh sebelumnya Nah Kita bahas contoh yang kedua Ya kan The problem is where will we go from here Masalahnya adalah Kemana kita akan pergi dari sini Nah, di sini ada relative adverb Ada where Maka where will we go from here Adalah adjective clause Yang menerangkan si problem Ya kan Maka Di sini adalah Where menunjukkan tempat Atau kemana akan pergi Nah Sebenarnya relative adverb yang keempat ini Sangat mudah kita pahami Sangat langsung nampak Di kalimat itu yang mana Ya kan Karena dia Menggunakan Kalimat yang umum kita dengarkan Nah, selanjutnya Why Why itu menunjukkan alasan I don't know why He left the chat group Aku tidak tahu mengapa Ia meninggalkan Group Chat Atau Yang biasanya Di ruang Obrolan Selanjutnya Adalah how How itu menunjukkan Cara Bagaimana cara sesuatu itu Begitu ya The way of something Cara untuk sesuatu Cara apa saja Nah, seperti di sini contohnya Do you know how to go to the train station nearby? Nah, di sini untuk menunjukkan cara Untuk pergi ke sebuah tempat Iya kan Nah Si how to go to the train station nearby ini Adalah adjective clause Yang menerangkan apa sih yang ingin diketahui si subjek Nah Sudah mengerti kan sampai sini? Oke I hope you understand this As this far Next We talk about relative pronoun Relative pronoun Is divided into five There are Who Whom Whose That And which Nah Misrasa ini sudah Tidak asing lagi bagi kamu Karena pasti sudah kamu pelajari Sebelumnya Tentang relative pronoun ini Relative pronoun itu ada lima Ada who Whom Whose That Which Nah Tadi sebelumnya relative adverb itu ada empat ya kan Ada empat Kecuali who Dari Dari Lima way tambah satu ha Ya kan Lima way tambah satu ha Kecuali who Keempatnya itu adalah relative adverb Dan yang who ini masuk ke dalam relative pronoun Nah Yang pertama akan kita bahas adalah who Who ini digunakan ketika kita ingin menerangkan orang Orang atau manusia Ya harus manusia hidup Karena Akan berbeda ketika kita menggunakan Ketika kita ingin menerangkan benda mati Nah ketika kita ingin menerangkan orang Ya makhluk hidup Orang ya manusia Kita harus menggunakan who Nah Juga ketika si subjek Di kalimat pertama juga sebagai subjek juga di kalimat kedua Nah contohnya ini ada dua kalimat yang akan misgabungkan menggunakan relative pronoun Relative pronoun ini sendiri artinya adalah yang Di dalam kalimat adjective clause yang menggunakan relative pronoun nanti kalimatnya adalah yang Artinya adalah yang Nah disini ada dua kalimat yang akan misgabungkan dengan kata penghubung atau relative pronoun yang ini Artinya yang Nah yang kalimat pertama adalah Sandi helped the victims of the accident Kalimat kedua Sandi was the first person Nah lihat di kalimat pertama dan kalimat kedua ini Sandi adalah tetap sebagai subjek Ya orang di subjek pertama atau first person Nah Di kalimat pertama dan kalimat kedua dia tetap berada di posisi yang sama Tetap berada di depan keduanya Maka kalimat ini kita gabungkan dengan menggunakan relative pronoun Yang artinya adalah yang ya Seperti ini Menjadi Sandi was the first person Oh I'm sorry Sandi was the first person who helped the victims of the accident Nah artinya menjadi Kalau yang ini tadi artinya yang pertama Kalau pertama Sandi menolong korban kecelakaan Sandi adalah orang pertama Nah kalau kita gabungkan Sandi adalah orang pertama yang Yang menolong korban kecelakaan Nah kenapa kita pakai who disini Harus pakai who disini untuk menggabungkan kedua kalimat ini Karena sandi di kalimat pertama dan kedua sama-sama tetap menjadi subjek Di depan Ya kan Dan juga sandi adalah orang Atau manusia Maka dia menggunakan who Oke mengerti sejauh ini Next Yang kedua ada whom Nah whom ini Sedikit Tricky ya Sangat menjebak biasanya Dengan si who Whom ini digunakan untuk orang Ya Yang dia di kalimat kedua itu sebagai objek Nah Dia di kalimat kedua sebagai objek Kita perhatikan kedua kalimat ini Kalimat pertama She is the woman Kalimat kedua I always tell my feelings to her Nah di kalimat pertama She menjadi subjek di depan Di kalimat kedua She berubah menjadi her Otomatis berubah menjadi objek di kalimat kedua Maka otomatis Kalau kita menggabungkan kedua kalimat ini Menggunakan whom She is the woman to whom I always tell my feelings Nah Mengerti kan sejauh ini Maka Disini kita berusaha menghilangkan Satu Apa ya namanya Satu subjek Ya satu pronoun Satu pronoun Kalau disini kita menghilangkan satu sandi Menjadi Satu Hanya satu saja sandinya Karena kita gabungkan kedua kalimat ini Menjadi kalimat yang lebih efektif Nah Kalau yang ini Kita menghilangkan si Her Karena si her ini Menggantikan si Si Menggunakan whom Maka tidak ada lagi her disini Karena kita sudah menggunakan whom Untuk menggabungkan kedua kalimat ini Untuk menjadi lebih efektif Maka artinya Dia adalah perempuan Yang kepadanya aku Yang kepadanya Aku selalu menceritakan perasaanku Nah Selanjutnya Yang ketiga ada Who's To show the ownership of the subject Ini menunjukkan kepemilikan Jadi untuk menunjukkan si Subjek memiliki sesuatu Ya kan Biasanya Di kalimat kedua Dia menggunakan Possessive pronoun Yang menunjukkan Kepunyaan Yaitu His Her Their Ya kan Kita lihat disini ada dua kalimat Yang pertama Anam gives me a gift Yang kedua His cat was found by me Jadi Si me ini Diberikan Hadiah oleh si Anam Karena menemukan Kucing si Anam Nah Bagaimana cara kita menyatukan kedua kalimat ini Untuk menjadi lebih efektif Nah Dengan menggunakan Who's Kenapa kita menggunakan who's Karena perhatikan Di kalimat pertama Subjeknya adalah si Anam Dan di kalimat kedua Subjeknya adalah His cat Nah his cat ini milik siapa Milik si Anam Maka Kita disini menggunakan kata Pengganti atau relatif pronoun Yang menunjukkan kepunyaan Anam Whose cat was found by me Gives me a gift Anam Yang kucingnya Ditemukan oleh saya Memberikan saya hadiah Nah Mengerti sejauh ini Nah dari ketiga contoh ini Semua Klaus Yang mengandung relatif pronoun Disebut dengan Adjektif Klaus Nah contoh pertama ini Who helped the victims of the accident Adalah Adjektif Klaus Dari kalimat ini Lanjut Whom I always tell my feeling Adalah Adjektif Klaus Dari keseluruhan kalimat ini Dan Whose cat was found by me Adalah Adjektif Klaus Dari kalimat Anam Whose cat was found by me Gives me a gift Nah Mengerti kan sejauh ini Mana yang disebut dengan Adjektif Klaus Dan apa-apa Komponen yang Melingkupi Atau Mengikuti Si Adjektif Klaus ini Tadi ada yang namanya Relative Adverb Dan ada Relative Pronoun Kalau Relative Adverb itu Sama dengan Kalimat Tanya Yang digunakan Di dalam kalimat Ya kan Kecuali who Who termasuk Relative Pronoun Ya kan Oke Dua lagi kita bahas Nih Ada yang terakhir Yaitu Which dan that Nah Penggunaan which Sama that ini Sebenarnya sangat mudah Karena Which dan that ini Sama-sama digunakan Untuk Benda Ya Atau Benda tidak hidup Kecuali orang Ya Jadi ketika Subjek yang digunakan Adalah Benda Mati Maka otomatis Kalau kita Menggabungkannya Dalam satu kalimat itu Maka menggunakan Which atau that Nah Kita bahas yang pertama Which Which ini digunakan Untuk benda Kecuali orang Disini ada dua kalimat Yang pertama Our office has three paintings Dan kalimat kedua It looks more beautiful Jadi disini Our office Digantikan oleh It Nah Kalimat pertama Dan kalimat kedua Subjeknya sama Tapi adalah Benda Termasuk benda Maka Menggunakan Otomatis Menggunakan which Our office Which has three paintings Looks more beautiful Which has three paintings Adalah Adjective close Di dalam kalimat ini Which has three paintings Adalah adjective close Yang menerangkan si Office Nah Lalu Apa sih bedanya Dengan that miss Sebenarnya sama Ketika kita ingin Kita Ketika kita ingin Menggunakan si Dead ini Di which Ya Itu sama artinya Sama-sama Untuk Menerangkan benda Nih Kalimat yang pertama Will order a package deal Kalimat kedua It is including Hotels Meals And other accommodations Nah Kita gabungkan kalimat tersebut Karena disini Subjek Subjek yang sama Antara kalimat pertama Dan kedua Adalah A package deal Dimana di kalimat kedua Digantikan oleh Sama Oleh it Ya Maka Kita menggunakan Dead Will order a package deal That is including Hotels Meals And other accommodations Nah Miss Jadi apa sih Perbedaannya Which dan that Sebenarnya perbedaannya Tidak terlalu nampak Kita bisa menggunakan Which dan that Bergantian Yang mana lebih Mudah Tapi pada umumnya Sering digunakan Sering Yang digunakan itu That Karena lebih Umum Ya kan Kasih adjective close Di suatu kalimat Tentu saja Di kalimat tersebut Harus ada Salah satu Relative pronoun Atau relative adverb Di dalamnya Apa-apa saja Tadi relative adverb Dan apa-apa saja Relative pronoun Sudah misjelaskan So That's all our material today I hope you understand Or if you have any question Or you Or any you don't understand About this material Or any question Related to the To this material Please ask me So See you to the next meeting See you to the next lesson Dears See you on the next video Don't forget to like Comment and share this video SMA Islam An-Hizam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I'll see you on the next one